Halo Sobat MagTV, kembali lagi di World2Watch di episode kedua. Nah, gue kali ini gak bakal sendiri, gue bakal ditemenin sama temen gue, yaitu Ferdy. Silahkan Ferdy. Halo Rangga. Halo, perkenalkan Sobat MagTV. Nama gue Ferdy, gue yang bakal nemenin Rangga di episode World2Watch kali ini. Nah, jadi di episode kali ini akan ada satu series dan satu film yang bakal kita rekomendasiin. So, stay tune! Oke, jadi rekomendasi pertama kita adalah series yang merupakan bagian dari Marvel Cinematic Universe alias MCU yang lagi hot banget nih di internet. Lagian siapa sih yang gak tau Marvel? Nah, iya bener banget. Jadi acara baru rekomendasi World2Watch kali ini nyeritain tentang bagaimana kehidupan Clint Barton alias Hawkeye setelah dia ngebantu Kapten Amerika, Iron Man, dan seluruh tim Avenger buat ngalahin Thanos di Avenger Endgame yang udah rilis dari tahun 2016. Tunggu nanti, tunggu sebentar. Hal ada yang terlalu lebih terserah. Tapi yang perlu tau nih, ada karakter baru dari Hawkeye ini. Jadi ada temannya juga nih Hawkeye. Yaitu Cat Bishop yang diperankan oleh Hailey Stanfield Wah seru tuh kayaknya ya Kayaknya gue kenal nih sama Stanfield Dia pernah main Fit for Vegas sih? Iya bener banget ya Jadi karakter Stanfield Cat Bishop ini Juga seorang pemanah kayak si Clint Menurut directornya Hawk A Rainer juga bilang bahwa Karakter Stanfield bakal mainin Peran penting dalam hidupnya si Clint Walaupun gak jarang juga si Hawk A Malah dibuat jengkel sama si Cat Bishop ini Oke, Cat Bishop sendiri Super premium training dan fans besara Hawk A yang seneng banget nih Belajar dari Clint Nah, berhubung bentar lagi kita bakalan Dilanda musim liburan, pas banget dong Soal Hawk A ini Disetting waktu liburan natal dan tahun baru Iya bener banget Nah, gimana gak tambah penasaran nih Menonton Hawk A Series ini masih ongoing Alias masih belum keluar semua episodenya Jadi masih jalan nih Tapi lo bisa nonton beberapa episode yang udah keluar Di subscription application Punyanya Disney yaitu Disney Plus Nah, tadi kan kita udah tau series ya Yang dari barat nih Sekarang ada film Indonesia yang bakal gue rekomendasi Ini di World to Watch Apa tuh? Jadi rekomendasi kedua di episode ini adalah Film dari sutradara Jason Iskandar Yang juga terkenal dengan seriesnya Yaitu Quarantine Tales Dan film yang berjudul Elegi Melody pada 2018 Nah, jadi filmnya ini berjudul Akhirat Love Story Jadi filmnya ini berjudul Akhirat Love Story Filmnya ini menceritakan Tentang seorang timur Yang merupakan seorang akuntan Yang jatuh cinta oleh seorang gadis Bernama Mentari Nah, masalahnya adalah Timur dan Mentari ini Punya banyak perbedaan Salah satunya yang paling menonjol Yaitu keyakinan agama Dikutip dari Antara News Film Akhirat Love Story ini juga Menyajikan kisah romansa Fantasi yang ringan Namun mempunyai filosofi Mendalam tentang hubungan Antara manusia Bukan hanya cinta Tapi juga keluarga Terus gue denger nih yang main Ini kan Adipati Dolkan Ya bukan sih? Ya bener banget Jadi si Adipati Dolkan ini Memainin peran si Timur Terus juga ada Dela Dartian Yang mengambil peran si Mentari Ngomong-ngomong kan judulah Akhirat ya Ada ceritanya gak sih di balik itu semua? Nah gue ceritain ya Selanjutnya nih ya Jadi singkatnya Si Mentari dan Timur Yang punya banyak perbedaan Tapi tetap teguh ini Keduanya terlibat Dalam kejelakaan mobil Yang membuatnya terjatuh koma Nah disinilah Timur dan Mentari Terus menemukan diri mereka Masing-masing Di persimpangan dunia manusia Dan Akhirat Nah masalahnya lagi nih Mereka kan memang beda keyakinan Jadi gak mau berpisah Sama satu sama lain kayak gitu Terus mereka bakal ngapain dong? Bakal ke dunia Atau gimana ya itu ya? Nah kalo lo mau tau Lo harus nonton filmnya di bioskop Kebetulan besok kan Sabtu nih Pas banget ya weekendnya kita ya Iya Untuk pergi nonton ke bioskop Mungkin ada waktu Iya Sama pacar gitu kan Filmnya romance gitu ya Tapi kalo yang jomblo gimana nih? Aduh Tetap ya kalian harus nonton Ini kan rekomendasi dari kita Ya kan? Karena World to Watch ini Gak bakal watch your time Jadi pokoknya worth it lah Buat ditonton Oke sayangnya Waktu kita udah habis nih Jadi sekian rekomendasi tontonan kita Di World to Watch Di episode kali ini Ketemu lagi gue Verdi Dan gue Ranga Di episode World to Watch selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya